Intro Sahabat kurangga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya ya Yang pertama tadi tentang Apakah tolak ukur sedekah itu dilihat dari jumlah atau tidak Kemudian di segmen kedua tadi kita membahas tentang Kapan tanda-tanda seseorang harus dirukyah Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita Jangan khawatir nanti bisa saksikan versi fullnya di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang doa khusus teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali nih untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Tapi lantum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut panang agama silahkan Tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kemarin kita sudah bahas ya Dan pertanyaannya adalah Ustaz apakah ada doa khusus antara azan dan ikhomah? Dan kemana sudah dijawab oleh Ustaz Al-Zoham? Mari kita simak jawaban Tentunya kita tahu hadis Nabi yang mengatakan Tidak ya ditolak doa antara azan dan ikhomah Disini maksud Nabi sallallahu alihi wa sallam Ialah kita memperbanyak doa kepada Allah Ketika azan dan ikhomah Manfaatkan waktu yang singkat ini Dengan memperbanyak doa Karena doanya kata Nabi La yuraddu La yuraddu Tidak dia akan ditolak Artinya mustajab doa yang kita ucapkan Yang kita panjatkan kepada Allah Antara azan dan ikhomah Tapi apakah ada doa khususnya? Kalau doa khusus dikatakan disini Ialah doa habis azan itu ada Nabi mengatakan dalam sebuah hadis Barang siapa yang mengatakan ketika mendengar azan Siapa yang membaca doa habis azan yang kita sebutkan tadi Allah merabah hati da'wati tamah sampai selesai Maka berhak dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alihi wa sallam Subhanallah Kita mendengarkan azan sehari lima kali Tapi terkadang kita lalai daripada keutamaan ini Ketika azan sebaiknya bagaimana kita menjawab suara azan Sebagaimana perintah nanti Habis azan kita membaca doanya Allah merabah hati da'wati tamah Supaya apa selama ini kita selalu berharap Mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alihi wa sallam Ternyata imbi amalannya Membaca doa tersebut ketika habis azan Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alihi wa sallam Maka adalah kita selalu mengamalkan membahas doa ini Ketika habis azan Supaya bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Kemudian antara azan dengan ikhama itu Tentu ada beberapa menit Kan begitu Dan Nabi menyebutkan doa yang kita panjatkan Antara azan dan ikhama itu Doanya mustajab tidak akan ditolak Dan tidak ada doa khususnya Artinya bebas Apa kebutuhan kita? Apa hajat kita? Anak kita sakit kita berdoa kepada Allah Gari-beri kesembuhan Harta kita tidak ada Ya rezeki kita mamput Minta kepada Allah kelancaran Bebas ya Maka ini diantara doa yang mutlak Doa yang boleh kita ucapkan Ya artinya Tidak ada doa khusus yang dibaca Antara azan dengan ikhama Yang ada sebenarnya Ialah kita memperbanyak doa Silahkan apapun kita minta kepada Allah Terutama kebaikan dunia dan akhirat Iya Ataupun Minta diampuni dosa kita Allah beri kita rahmat Hidayahnya Ini yang paling penting Dan Allah berikan kita Masukkan kita ke dalam surganya Ini juga salah satu hal yang sangat penting Kita minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Bebas kebutuhan kita Hajat kita Antara azan dengan ikhama Karena Nabi mengatakan bahwa doa Antara azan dan ikhama La yurad Tidak akan ditolak Wallahu ta'ala Iya syukur Saya berdoa khairan Saya berdoa khairan Saya berdoa khairan Dan jawabannya Masya Allah Nah ini Azan dan Antara azan dan ikhama ini Memang ternyata Waktu yang mustajab Teman-teman Jadi sayang sekali Kalau tidak kita menempatkan Dan Kalau dibilang doa khusus Itu tidak ada ya Tapi Kita dianjurkan untuk banyak berdoa Bebas Apa aja Kita mau minta Jodoh Misalnya ya Atau Ya agar dimudahkan rezeki Dimudahkan segala urusan Dan lain sebagainya Dimudahkan Minta kita agar Diberikan Kenikmatan Dan lain sebagainya Atau kita Misalnya kita juga minta Agar kita diberikan Khusnul Khotimah Dan lain sebagainya Itu bisa Apa aja Boleh Dan itu memang Salah satu waktu Di antara Waktu-waktu Untuk berdoa Yang mustajab Seperti itu Ya Sahabat kelompok-kelompok Pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumahan Kita di episode Pilihan kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Pululi Agar kami bisa terus Beroperasional untuk Menyampai kremsan-kremsan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak Juga bergabung Di program Halusat Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antara Semuanya miliki Pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari sudut Penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Rucardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhirin Dengan doa Kepertumajelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh